hai 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 adal diwajibkan hai 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 orang cua Jepang oke sudah ya saya tak kembali ke itu ya eh Hamdan Rian nanti selanjutnya saya akan berdua ya untuk dikoordinasikan ya untuk dia di apa pelaksanaan untuk kegiatan ini nanti ruang cakep untuk apa namanya untuk koordinasi yang agar di tasa oke ya bapak siap atas-atos hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. 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 Bapak 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 Bap Belum bisa join lagi, yang saya banggakan teman-teman mahasiswa, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Terima kasih syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmatnya lah kita dapat berkumpul melalui media Zoom meeting pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Tidak lupa salawat serta salam harus selalu kita jurahkan pada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di Yaumul Akhir Gelap. Jadi teman-teman disini kan saya diminta kemarin sama Pak Ari untuk mengisi pelatihan Mendeley dan penulisan artikel luara. Walaupun nanti kita lebih banyak praktek tentang Mendeley-nya ya. Karena pada dasarnya Mendeley itu adalah satu software yang dapat kita manfaatkan. Nanti teman-teman kan skripsinya ada dua jalur kan sebenarnya sekarang itu. Satu adalah jalur sidang, satunya jalur tanpa sidang. Saya rasa itu adalah aturan yang sama ya. Kalau kemarin di PTI yang diinfokan ke saya dari Bapak K. Prodi itu, jika kita mahasiswa yang melakukan publikasi ilmiah untuk ranking Sinta 1 dan 2 ataupun jurnal ataupun seminar internasional itu kan bebas sidang ya. Apakah seperti itu? Betul? Sama ya. Di PBING sama ya kayak gitu ya. Nah tentang itu berarti kita harus belajar menulis artikel ilmiah. Terutama ada satu aspek yang perlu kita benar-benar perhatikan yaitu aspek citasi dan referensi. Citasi itu atau rujukan. Kalau referensi itu referensi. Nah sebelumnya, tak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita akan mulai dengan perkenalan diri saya dulu dan ada beberapa yang teman-teman perlu pahami tentang Mendeley. Oke. Nah saya izinkanlah membagikan layar saya. Apakah sudah terlihat layar saya? Sudah. Sudah ya. Oke. Oke. Bentar. Oke. Jadi di sini kita akan belajar menggunakan software yang namanya Mendeley. Sekarang saya tanya dulu sebelumnya. Karena ini ada hubungannya dengan level mulai saya nanti menjelaskan dari mana. Saya tanya kepada teman-teman. Apakah semuanya sudah pernah menggunakan Mendeley? Ada yang belum enggak? Mbak Siska ini sudah pernah menggunakan? Pernah. Waktu itu kan ada matoklas statistik kan. Terus sudah pakai Mendeley. Betul ya. Oke. Nah mungkin saya pertanyaannya lebih simpel deh. Apakah di laptopnya masing-masing ada yang belum terinstall Mendeley? Oke. Coba tunjuk jari. Ada enggak? Ada Pak saya, Pak. Iya. Mas Rian ya. Ini panggilannya Rian juga. Riannya dari mana ya? Febrian Siah itu ya? Oke. Untuk kebetulan saya itu masih semester 4, Bapak. Jadi belum mengenal soal Mendeley. Iya. Enggak apa-apa. Ini diikuti aja. Karena nanti kan pasti ya mengambil skripsi pastinya. Oke. Nah jadi bagi yang belum menginstall nanti akan saya berikan link-nya dan wajib menginstall. Karena apa? Outcome-nya kegiatan ini saya harapkan nanti teman-teman di akhir di laptopnya terinstall Mendeley dan bisa menggunakannya. Walaupun nanti teman-teman yang masih semester di bawah 6 ya, 4, ataupun malah kalau ada yang jenis dari semester 2, itu tetap akan bermanfaat. Karena apa? Pastinya nanti kan ada tugas-tugas. Tugas-tugas yang wajib mencantumkan sumber. Nah itu kalau kita pakai Mendeley akan dimudahkan. Oke. Yang pertama, sebenarnya di brosurnya itu flyernya ada yang typo ya. Nama saya itu Adisa ada A-nya, bukan Adis doang. Jadi Rian Rizky Adisa, SKOM-MKOM. Ini saya bisa biasa dipanggil Pak Rian, kalau di produs saya. Bumbis Pendidikan Teknik Informatika atau PTI. Jadi saya sudah 3,5 tahun di PTI. Tempat tanggal lahir, Tulung Agung, 3 April 1993. Nggak jauh-jauh amat teman-teman, ini kelahiran tahun berapa? Mas Rian, tahun berapa? Kalau saya 2002, Pak. Mungkin selisih 10 tahunan kan, nggak jauh ya. Adik kakak aja kita itu sebenarnya. Untuk S1, saya dari Brawijaya, S2, ITS, Surabaya. Jurusannya TI semua, bidang kalian, jaringan. Ini info kontak saya, silahkan disimpan atau di-screenshot bagi nanti yang mungkin perlu menghubungi saya. Kemudian yang pertama perlu dipahami bagi teman-teman ya, itu antara dua hal ini, citation dan reference. Citation dan juga reference. Teman-teman ini kan dari Prodi Bahasa Inggris ya, saya rasa nggak ada masalahkan untuk memahami kata-kata atau kalimat dalam Bahasa Inggris. Citation itu apa kalau Bahasa Indonesia-nya? Ada yang tahu nggak? Masa nggak tahu ini Bahasa Inggris lho? Apa, googling dulu ke Google Translate? Nggak perlu ya? Kutipan. Kutipan ya, oke. Kutipan. Reference. Kalau reference itu apa? Referensi. Ya, jelas ya, referensi. Kutipan dan referensi. Nah, bedanya apa dua hal ini? Sebenarnya ada perbedaannya, karena ini dua hal yang berbeda. Citation atau kutipan itu adalah penulisan sumber, spesifik source-nya, yang disebutkan di mana? Jadi kalau kita mengetikkan di MS Word, ya, body text-nya itulah. Di situ kita sisipkan sumbernya ini. Sementara kalau reference, itu adalah a list of sources. Daftar sumber yang disebutkan at the end of the book. Di akhir pekerjaan kita. Biasanya kita mengenal sebagai apa? Daftar pustaka. Kalau contoh penulisannya, seperti yang di kanan ini. Nah, di mana di kanan ini, citation itu contohnya kayak gini. Misalkan, bentar, peker 2012, lee 2016, dan lain-lain. Kemudian ada diikuti kata-kata yang sebagai main body of the text. Sementara kalau reference, itu seperti kalau kita mengenal daftar pustaka, dia list. Berisi list. List tentang apa saja sumber yang telah kita, kutip di bagian body of text kita. Jadi, di paling akhir itu ada listnya seperti ini. Nah, penulisannya contohnya seperti ini. Jadi, kalau citation itu biasanya singkat. Cukup kalau ini menurut gaya penulisan citasi apa ya? APA. American Psychological Association. Gaya penulisannya ada banyak. Kita nanti akan pelajari. Contohnya kayak gini, peker 2012, lee 2016. Sementara kalau dia dituliskan di daftar referensi, itu harus lebih lengkap. Jadi ini, misalkan lee. Ada bulannya, misalkan. Kemudian, judulnya apa? Kalau blog post, dia halamannya di mana? Situsnya yang bisa diakses itu di mana? disebutkan. Kalau buku, ya ada tahun terbit, halaman berapa, dan lain-lain. Misalkan seperti itu. Jadi, ini adalah perbedaan citation dan referensi. Selanjutnya, kenapa kita perlu mencitasi dan menuliskan referensi tadi? Yaitu untuk menghindari yang namanya hal ini. Plagiarism. Plagiarism itu apa? Plagiat. Plagiat. Bahasa Indonesia, plagiatnya. Paling dasarnya itu gini, mencontek. Mencontek hasil karya orang lain. Padahal bentuknya ada banyak. Bisa dilihat di sini, salah satunya, yang paling fatal adalah komplit plagiarism. Kita, kalau melakukan komplit plagiarism itu, berarti, contohnya adalah mensubmit pekerjaan autor lain atas nama kita. Jadi, misalkan ada buku. Namanya kita ganti. Kita akui pekerjaan mereka. Nah, itu adalah komplit plagiarism. Itu yang paling fatal. Padahal ada yang banyak jenisnya. Misalkan, seperti ini. Mosaic plagiarism. Ini adalah hanya sepilih. Interlate someone else's word within your book. Jadi, ada sebuah frasa atau kata punya-nya orang lain, kita sisipkan di tengah-tengah tulisan teks kita. Nah, itu juga termasuk plagiarism. Nah, biar terhindar dari ini, makanya kita harus melakukan dua tadi. Mengutip dan menyebutkan referensinya. Nah, ini karena ini penting. Ini adalah salah satu bentuk apa ya? Pengakuan kita terhadap hasil karya orang lain. Kalau tidak disitasi dan tidak menuliskan referensi, berarti kita tadi melakukan yang namanya plagiarism. Kemudian, kita harus berkenalan dengan sebuah atau beberapa ya, software atau perangkat lunak yang masuk dalam kategori namanya citation atau reference manager. Nah, perangkat lunak ini dapat membantu kita dalam hal mensitasi pekerjaan orang lain dan menuliskan referensi atau daftar sumber-sumber yang kita citasi tadi. Salah satunya adalah Mendeley. Mendeley itu alternatifnya sebenarnya ada banyak, teman-teman. Salah satunya juga Zotero. Ada juga yang namanya EndNote. Nah, kenapa kok kita disini membahasnya hanya Mendeley? Karena Mendeley ini populer, lebih populer. Selain dia satu, dia itu free. Gratis. Dibandingkan dengan EndNote, misalnya, EndNote itu subscripsinya adalah US dollar 300 sehingga saya. 300 US itu berapa ya? Sekitar 5 jutaan. Sekitar 5 jutaan. Kan mahal. Nah, bagi kita pelajar, apalagi teman-teman masih mahasiswa itu, kita sarankan ke arah Mendeley. Karena fungsinya mirip, tapi dia free. Tentang Mendeley, Mendeley itu ada dua opsi kalau kita menggunakan Mendeley. karena ada dua jenis versi yang telah launching. Versi yang terbaru itu namanya adalah Mendeley Reference Manager. Bisa dilihat seperti yang sebentar, kayak di kiri ini. Tampilannya seperti itu kalau sudah terpasang di laptop atau komputer. Sementara versi yang lebih lamanya atau versi lainnya namanya adalah Mendeley Desktop. Bisa dilihat sebenarnya di sini. Mendeley Reference Manager itu tampilannya seperti apa ya? Minimalis gitu. Sementara di sini lebih kompleks. Dan memang kenyataannya di dalam versi Mendeley Reference Manager ini ada banyak fitur atau fungsi yang dihilangkan. Sementara di Mendeley Desktop ini lebih lengkap. Jadi saran saya kita pakai yang Mendeley Desktop. Dan di pelatihan ini nanti akan saya banyak bahas yang tentang Mendeley Desktop. Karena di situ ada fitur yang sangat akan membantu teman-teman. Salah satunya adalah Watch Folder dan juga nanti ada yang namanya pengorganisiran dokumen. Sementara di Reference Manager ini nggak ada. Jadi kita pakai yang ini. Langkah pertama berarti yang harus dilakukan adalah teman-teman mengunduh dan menginstall software Mendeley Desktop yang ada di bawah ini. Sekarang saya tanya apakah semuanya sudah menginstall Mendeley Desktop? Jawabannya gimana? Ada yang belum nggak? Gimana? Mas? Siapa ini? Coba. Ini namanya nggak kelihatan ya? Laksma Maharani. Mbak Laksma ini ya. Sudah nginstall belum? Halo? Halo Mbak. Belum ya. Kita nginstall dulu ya. Berarti langkah pertama adalah instalasi. Caranya gimana? Linknya akan saya bagikan di kolom chat ya. Ini akan saya copy. Ini sebentar. Sudah saya tuliskan di kolom chat. Sembari teman-teman membuka dan mengunduh saya kasih tutorialnya juga. Jadi saya akan share screen lagi. Membuka link yang sama yang telah saya bagikan di bagian kolom chat. Jadi teman-teman nanti kalau membuka link yang saya bagikan tadi akan diarahkan ke halaman ini. Nanti akan teman-teman membuka halaman ini. Daripada saya berandai-andai nggak tahu apa yang teman-teman lakukan lebih baik saya minta salah satu untuk share screen biar bisa saya pandu dan sekaligus diikuti oleh teman-temannya yang lain. Siapa yang bisa share screen atau mungkin nanti perlu dijadikan co-host ya biar bisa share screen. Siapa yang internetnya cepat di rumahnya? kalau pendidikan bahasa Inggris apakah anak-anaknya kurang aktif kemarin saat saya di produk saya apakah karena belum kenal semuanya pada entusias. Mbak Wiwit ada. Halo? Layarnya dihidupkan ya biar bisa melihat saya. Tadi kan dari host suruh menghidupkan dan memasang background. Halo? Ini gimana Mas Rian ini teman-temannya ini? Ya untuk teman-teman harap on-camp ya harap on-camp dan memasang virtual background yang telah diberikan dan menyimak dengan baik pada pembicara karena ini materi yang penting dan bermanfaat untuk kedepannya dalam skripsi ataupun yang lainnya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Rian monggo. Apakah semuanya sudah mendownload? Nanti kalau sudah mengklik link yang saya bagi yang tadi akan ada ini. Teman-teman tinggal klik download now. Nah, di sini kalau teman-teman sistem operasinya Windows tinggal klik yang ini download Mendeley desktop for Windows. Kalau punya teman-teman Mac bisa download yang versi Mac di sini. Nah, kalau sudah diklik nanti akan muncul jendela downloadnya. Kemudian langsung dipasang aja di install. Caranya tinggal di double-klik dijalankan. Apakah sudah menginstall? Ada yang belum? saya berikan waktu sekitar 3-5 menit. Nanti kalau teman-teman menginstall itu nanti akan ada prompt untuk sign in. Jadi Mendeley ini saat menggunakan harus punya akunnya. Caranya bagaimana? Bisa di halaman yang website-nya tadi sekaligus create account bagi yang belum punya. Tinggal kita klik create account. Nanti di situ teman-teman silakan kalau di sini saya sudah pernah sign in berarti nanti teman-teman bisa mendaftar. Tinggal mengetikan alamat email kemudian continue nanti ada sign up yang perlu dilengkapi informasinya termasuk alamat email dan lain-lain. Mas Rian boleh mengikuti coba saja nginstall sekalian ya. Ini baru pembuatan akunnya iya. Wajib punya akunnya karena kalau tidak menggunakan akun Mendeley itu fungsinya sangat terbatas. untuk langkah persamanya itu register ya Pak? Ya register dulu ya. Kalau belum punya akun silakan register dilengkapi data dirinya termasuk alamat email dan password. Nanti akan ada email konfirmasi yang harus di klik saya ingat saya. Oke prosesnya kalau sudah punya akunnya seperti saya ini ya saya tinggal klik sign in aja kalau sudah terpasang di desktopnya nanti tampilannya itu akan kayak gini ini saya habis dulu aja nanti akan kosong kayak gini bagi yang belum pernah menggunakan nah disini bisa dilihat di sebelah kiri ini ada tab bagian my library nah ini nanti kalau teman-teman punya beberapa dokumen bisa disorter lewat sini nanti akan saya contohkan karena yang pertama kita harus mengisi dulu mendeley ini kan masih kosong apakah semuanya sudah kayak gini tampilannya dan sudah sign in kalau sudah sign in nanti di pojok kanan akan tampil nama akunnya kalau disini saya Riana akan tampil Rian seperti ini apakah sudah ada yang sudah yang lain gimana teman-teman sudah ada yang masih belum kita tunggu tidak apa-apa biar bisa mengikuti biar tidak tertinggal mbak agista putri yaulia sudah belum sudah ya coba satu lagi yang random banyak yang cewek ya ini mas muhammad rifki ada sudah belum sepertinya AFK ya mas arif sobri ada halo mas arif belum pak lagi di perjalanan pak lagi di perjalanan ini nanti ada rekamannya kan ya ada pak ini ada direkam dan di live ke youtube nanti bisa ditonton mas arif bisa mengikuti rekaman ya yang bagian awal oke nanti teman-teman oke siap kalau sudah berhasil menginstall nanti kan tampilannya seperti ini hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah menginstall lagi apa yang di install bentar feedback di bagian tools ini teman-teman silahkan menginstall yang namanya tools ini web importer ini silahkan di klik nah nanti akan teman-teman diarahkan ke arah browsernya masing-masing kalau teman-teman default browsernya firefox ya akan dibukakan firefox kalau chrome nanti akan membuka chrome kemudian nanti silahkan mengklik yang ini get web importer for firefox sekali lagi di bagian mendeley nya tools kemudian install web importer nanti akan secara otomatis membuka browsernya kita tinggal klik aja nanti get web importer kalau saya sekarang pakai firefox jadi saya install untuk firefox karena saya disini sudah terinstall nanti tampilannya tinggal remove kalau teman-teman belum install nanti tampilannya install atau pasang kalau bahasa indonesia tinggal dipasang coba mas rian deh yang share screen gantian biar saya bisa memantau coba mas rian share screen ya saya screen untuk terusnya sudah saya install nanti coba dibesarkan jendelanya nah kalau sudah terpasang di browser masing-masing biasanya di pojok kanan atas akan ada ikonnya mendeley kalau disini pakai edge itu ada mendeley web importer ada so dilihatkan kalau di firefox sama di pojak kanan juga ada nanti kalau sudah terpasang langkah berikutnya adalah menginstall yang satunya kembali ke mendeley kemudian klik tools install ms word plugin itu di klik nah berarti sudah di install ini oke kalau sudah terinstall dua-duanya itu sebentar saya konfirmasi dulu apakah sudah terinstall semua teman yang lain sudah 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 ya jadi setelah instalasi tadi bikin akun kemudian install dua tools web importer dan ms word plugin kalau sudah berarti kita sudah siap untuk mengisi library-nya kita sekarang kembali ke saya yang share screen nah sebelum kita bisa mencitasi pekerjaan orang lain kita harus memasukkan data-data referensi ke dalam library-nya mendeley desktop ini caranya gimana ada beberapa teknik teman-teman yang dapat kita gunakan salah satunya yang paling dasar salah satu yang paling gampang itu adalah yang paling basic kita tinggal klik file kemudian add entry manually nah ini yang manual cara yang paling basic yang pertama ini digunakan untuk apa ini misalkan teman-teman kalau membaca buku misalkan di perpustakaan filenya itu kan file analog dalam bentuk buku fisik misalkan kita ingin merujuk salah satu atau beberapa paragraf dalam buku tersebut kita ingin tuliskan kita citasi dalam pekerjaan kita kita tinggal memilih file kemudian add entry manually kemudian pilih tipenya ada beberapa jenis artikel yang dapat diinputkan misalkan disini ada buku atau bagian dari buku book section misalkan kalau kita ingin mengutip sebuah buku kita tinggal pilih saja buku nah disini kita bisa mengetikan yang pertama adalah judul title misalkan ini saya membaca buku tentang cara merawat kucing nah ini saya tuliskan cara merawat kucing versi mudah misalkan seperti itu nah di bagian author kita mengisikan pengarangnya siapa misalkan saya caranya gini dalam Mendeley biasanya yang dituliskan itu adalah last name dulu bukan nama pertama kalau nama saya kan tiga suku kata Rian Rizky Adizah cara mengetikannya gampang kita tinggal mengetikkan nama lengkap Rian Rizky Adizah kemudian enter nah kalau kita enter secara otomatis akan terformat sebagai last name nya dituliskan dahulu kemudian nama first name nya dituliskan belakang nah kita disini dapat menginputkan lebih dari satu autor misalkan kalau pengarang bukunya lebih dari satu misalkan disini saya tuliskan berikutnya Mas Rian tadi namanya siapa Afrizal Febriansyah Afrizal Febriansyah Afrizal Febriansyah gini benar benar nah ini kita tinggal enter misalkan kalau ada pengarangnya lebih dari satu kita tinggal tuliskan kemudian enter setelah nama pengarangnya lengkap dan benar kita tuliskan tahunnya misalkan 2021 halaman berapa yang kita kutip atau misalkan teks mana yang ingin kita rujuk disebutkan misalkan halaman 10 sampai 15 gini aja cukup kalau misalkan ada penerbitnya misalkan penerbitnya adalah tiga serangkai dituliskan kalau punya ISBN dituliskan ISBN misalkan 12345 tinggal kita klik save nah disini akan ada di library kita salah satu referensi buku tadi yang kita baca nah ini adalah cara pertama cara menginputkan manual agak susah ya masa kita harus mengetik manual cara yang berikutnya lebih mudah caranya teman-teman tinggal unduh atau download artikel entah itu jurnal artikel publikasi seminar paper ataupun yang lainnya teman-teman biasanya kan kalau membaca yang skripsi ini kan sudah ngambil skripsi semua ya sudah yang semester 8 ada saya tanya dulu ini pakai apa biasanya untuk mendownload jurnal lalu yang semester 8 mana suaranya biar cepat selesai nanti kalau yang jawab saya doakan skripsinya selesai semester ini tapi enggak mau selesai semester ini gimana salah satunya adalah biasanya teman-teman mahasiswa ini kalau PT Q biasanya teman-teman banyak yang suka mendownload yaitu dari Google Scholar itu bisa melalui Google Scholar teman-teman itu kan bisa mendownload artikel misalkan kemarin saya contohkan itu media pembelajaran VR virtual reality nah disini ada beberapa artikel misalkan yang ini nah ini kan ada PDF bisa kita download nah oke bentar nah kita tinggal download save nah jurnal PDF yang kita download ya atau artikel apapun jika kita ingin menambahkan ke Mendeley gampang caranya tinggal kita drag and drop ke jendela Mendeley tadi jadi di Mendeley desktop ini kita tinggal drop ke sini nah nanti PDF nya ini akan terbaca identitasnya secara otomatis jadi nama jurnalnya ada autornya ada judulnya ada ada tapi-nya tapi biasanya Mendeley itu tidak 100% akurat seringnya biasanya itu ada informasi metadata yang salah misalkan nama autornya salah atau nama jurnalnya salah caranya bagaimana untuk memastikan ini benar sebelum kita gunakan untuk citasi caranya tinggal di double klik aja PDF nya tadi atau dibuka pakai Adobe PDF reader dicocokkan yang sebelah kanan ini sama ini misalkan disini Maimunah oh bener Maimunah nah disini ada keunikan kebetulan penulisnya ini namanya dia hanya satu suku kata nah kalau satu suku kata dituliskan first name sama last name nya itu dua kali sama jadi Maimunah koma Maimunah jadi gak boleh merujuk itu hanya nama kalau satu suku kata misalkan kayak di FKIP edekan kita ya sutama kan proftama nah sutama itu nanti disini dituliskannya sutama sutama jadi S titik sutama seperti itu nah ini berarti sudah betul Maimunah kemudian nama jurnalnya coba contoh disini jurnal Al-Afkar oh ternyata benar volumenya oh lima di cek benar nomor satu benar tahun 2016 kebetulan betul judul artikelnya judul jurnalnya judul artikelnya metode penggunaan medium oh ternyata betul ini kebetulan betul tapi nanti teman-teman mungkin akan mengalami kesalahan saat di track and drop ini saya contohkan saja disini saya sudah punya beberapa jurnal ini saya pilih random saja biar library-nya banyak ini tinggal track and drop nanti akan muncul coba misalkan seperti di nah ini coba kita buka nah ini kan nama jurnalnya apa jurnal numerasi nah disini kebacanya itu hanya numerasi saja berarti ini harus dituliskan jurnal numerasi seperti itu autornya Raudatul Husna Raudatul Husna Husna Raudatul sudah betul tahun betul volume betul nomor betul kebetulan betul mungkin ada yang lain malah nama autornya salah nah itu harus kita benarkan secara manual itu adalah cara kedua jadi teman-teman silahkan mencoba dulu silahkan mencoba dua cara ini tadi saya pengen melihat share screennya gantian coba mas Rian coba iya bapak iya saya pengen lihat berarti ini download jurnal mungkin iya tepat google skular biasanya boleh coba share screen saja saya bimbing alurnya oke oke nikitas jurnal misalkan ketik aja misalkan pendidikan bahasa inggris gitu nah itu coba download coba dilihat pendidikan bahasa inggris untuk anak usia dini coba scroll kebawah oke kebawah lagi oh ini kayaknya digilip anu ini publikasinya anak mahasiswa sepertinya coba cari yang lain tadi yang bawahnya yang bawahnya yang bawah diatasnya referensi tadi referensi itu kan oh ini oh ya itu di kemudian download ya coba ya dibuka foldernya kemudian di track and drop ke jendelanya mendelai nah itu kan terdeteksi tahunnya ada judulnya ada coba di double click ya di scroll nama jurnalnya kan belum ada ini coba bisa didapatkan nggak dari deicsis itu ya nah berarti itu dituliskan deicsis kemudian volumenya juga belum ada volume 3 0 3 isunya 04 Desember 2011 coba ke atas coba tahunnya apa betul oh iya tahunnya 2011 ini ya untuk ini tahunnya tertulis di 2019 coba coba yang ke scroll ke bawah ini kan dari nah ini kan 2011 ini nah berarti salah dia dituliskan manual oke coba ke atas nama pengarahnya bener nggak salah kan itu harusnya Julia Agustin kan diapus aja semua kemudian ketikan Julia Agustin enter enter oke sudah coba kembali ke library yang itulah pojok kiri pojok kiri nah nah ini sudah bener Agustin Julia dipublish di jurnal deicsis tahun 2011 ada judulnya jadi sekali lagi tidak semua jurnal yang kita drag and drop itu akan terbaca bener itu tergantung dari kualitas dari jurnalnya kalau kurang bagus biasanya Mendeley tidak akan dapat mendeteksi secara sempurna kita harus manual nah itu adalah cara kedua ya selain tadi entry manual teman-teman yang lain silahkan mengisi library-nya mungkin satu atau dua dulu boleh nah setelah itu gantian saya lagi yang share screen ya ini saya kasih trik ya teman-teman tadi kan kalau mencari jurnal itu kan menggunakan yang namanya google scholar sebenarnya ada tools lain yang dapat kita gunakan teman-teman salah satunya adalah yang bisa diakses di website open knowledge maps ini open knowledge maps dot urg nah ini saya buka ini link-nya saya kopikan mungkin kalau nanti teman-teman biar bisa nanti bentar link-nya saya ketikan di chat kalau bagi yang mau membuka silahkan karena ini adalah salah satu mesin pencari jurnal yang dia itu dapat memetakan jurnal berdasarkan jurnal-jurnal yang serumpun atau serupa caranya gimana kalau teman-teman dari pendidikan yang benar dipilih yang B sini bukan yang PubMed kalau PubMed ini cenderung medis kita tinggal mengetikan kata kuncinya di sini misalkan pendidikan bahasa Inggris kita tinggal go open knowledge maps nanti akan mencari jurnal-jurnal yang sesuai dengan kata kunci kemudian dikelompokkan menjadi rumpun-rumpun yang jurnal yang mirip memang biasanya agak lama sekitar paling enggak 20 detian biasanya atau malah biasanya satu menit lebih dikit kita tunggu aja karena ini dapat membantu teman-teman untuk mencari jurnal nah ini kebetulan cepat hasilnya nanti akan seperti yang tampil ini nah kayak gini jurnal-jurnal yang sesuai dengan kata kunci tadi itu akan dikelompokkan misalkan ini dikelompok yang lingkaran ini itu pelatihan aplikasi siswa ada kata kuncinya misalkan ini anak usia dini disini ada anak usia dini bahasa inggris kalau kita klik nah disini ada artikel-artikel atau jurnal yang mirip-mirip nah ini adalah apa ini bahasa inggris anak usia dini game edukasi bahasa inggris anak usia dini efektivitas permainan ular tangga anak usia dini bahasa inggris nah ini akan memudahkan kita jurnal ini bisa kalau kita klik misalkan salah satunya disini biasanya itu kalau ada tulisannya open access ada gambar gembok terbuka kita bisa unduh layaknya di google schooler tadi nah disini ada linknya kalau kita klik ini nanti kita akan diarahkan ke halaman web jurnalnya kemudian bisa langsung kita unduh full tag bahasa Indonesia dalam bentuk pdf nah ini kemudian pdf nya tadi langsung dapat kita drag and drop sekali lagi ke google eh bukan google ke mendele desktop klik nah akan langsung muncul tapi kebetulan disini dia datanya kurang tepat nah ini tetap harus kita benturkan misalkan winti anantia kita kopas aja ini adalah judulnya kita kontrol C kontrol V tahun 2015 volume 5 isu nomor 2 nama jurnalnya apa ini ada gak nah kalau gak ada ini Cakrawala Dini nama jurnalnya kita isikan nah kalau sudah datanya sudah benar ini nanti kita bisa gunakan nah jadi pakai open knowledge maps tadi teman-teman akan dimudahkan mencari jurnal-jurnal yang sekelompok-sekelompok seperti ini kalau pakai google skuler kan dia hanya seperti pencarian google aja semua tampil campur aduk tapi kalau disini dia lebih terstruktur nah misalkan ini tadi kan saya buka yang bagian anak usia dini kalau kita klik yang di luar lingkaran ini bisa di zoom out kembali melihat yang lain misalkan ini native speaker calon guru coba nah ini pembelajaran bahasa inggris apa pentingnya bahasa inggris bagi calon guru nah ini bahasa inggris di perguruan tinggi nah ini ada kemiripannya nah ini sama kita juga bisa klik dan bisa unduh jadi nanti teman-teman saya harapkan bisa memakai open knowledge maps ini nanti saat mencari jurnal akan dimudahkan ini triknya triknya dari saya nah kalau bimbingan saya biasanya saya suruh nyariknya pakai ini saya rasa mudah ya ini ya nanti silahkan dicoba nah itu adalah cara untuk mencari jurnal alternatif selain pakai tadi google school linknya sudah saya kopikan di chat bisa disimpan mungkin nah selain drag and drop tadi untuk mengisi library dalam mendeley desktop ini sebenarnya ada cara lain lagi cara lain lagi seperti apa saya tanya sekarang teman-teman yang sudah skripsi ada gak disini dari tadi kok gak ada ya harusnya kan semua ada skripsi ini ada pak siapa mbak siapa mbak siapa tadi yang Siska oh Siska ya mbak Siska ya mbak Siska pernah gak mengunduh naskah skripsinya punyanya kakak tingkat pernah kalau kakak tingkat gak pernah tapi dari universe lain gitu atau temen mungkin enggak belum pernah lah biasanya kalau di PT ini agak unik biasanya itu membuat skripsinya itu dia berdasarkan dalam tanda petik template template dari kakak tingkat atau dari temennya yang sudah skripsi tinggal diganti-ganti aja ya walaupun tidak sama ya isinya tidak sama sama sekali beda tapi dia menggunakan template mungkin karena kita kan satu jurusan kan sama-sama pendidikan nah mungkin nanti itu juga akan mengulas hal yang sama antara skripsi kita dan skripsi temen kita atau kakak tingkat misalkan teori tentang teori tentang kependidikan teori tentang validasi media teori tentang bahasa inggris dasar misalkan seperti itu itu kan yang dirujuk pasti sama nah kita bisa kalau teman-teman kak tingkat atau teman kita sudah merujuknya menggunakan Mendelea yang kakak tingkat dulu pastikan sudah ada daftar pustakanya kita bisa mengimport semua rujukan yang sudah tertuliskan dalam dokumen MS Word ya di dalam Mendelea caranya gimana ada sebuah alat ya atau tools namanya adalah reference extractor ini bisa diakses di halaman web ini rinzezele.me slash ref extractor nah ini saya kirim di chat juga karena ini akan mungkin bermanfaat juga di website-nya ini itu ada bagian untuk mengunggah browse ini nah kita tinggal klik aja ini kemudian misalkan dokumennya kakak tingkat kita unggah yang disitu ada referensinya Mendelea nah contoh dokumen yang ada referensi Mendelea itu seperti apa kak gini nanti akan ada seperti ini citasi-citasi seperti ini kemudian ada daftar pustakanya yang juga bisa di klik ini menuliskannya pakai Mendelea kalau di body of text tadi kan juga bisa di klik tadi mana yang ada nah ini kayak gini ini kita bisa mendapatkan semua list referensi yang telah dituliskan pakai tulisnya ini tadi reference extractor kita tinggal unggah di open ya nah disini nanti akan secara otomatis terdeteksi berapa referensi yang telah dituliskan kalau ada duplikasi yang duplikasinya itu pasti akan diabaikan secara otomatis biar gak dobel-dobel nah disini kita itu langsung bisa mendownloadnya tapi pastikan formatnya itu adalah RIS RIS kita klik RIS kemudian kita download kalau sudah didownload nanti formatnya itu RIS kayak gini kita tinggal drag and drop ini ke jendela Mendeley desktop klik nah semua referensi yang telah dituliskan itu ada 24 tadi langsung secara otomatis tertambahkan disini jadi misalkan ini bisa digunakan untuk apa yang mengambil daftar referensi daripada kita download-download lagi misalkan untuk teori yang umum atau lumrah teori kependidikan teori dasar bahasa inggris teori pembelajaran teori media pembelajaran dan lain itu bisa kita dalam tanda kutip mencuri ya bukan mencuri mengambil dari dokumen yang sudah jadi tadi nah ini biasanya juga saya sarankan seperti ini daripada kita download lagi bisa menggunakan cara seperti ini selain kalau teman-teman ya pakai google schooler itu sebenarnya juga bisa langsung mengambil risknya caranya gimana nah kalau teman-teman sudah mencari ya misalkan disini sebenarnya teman-teman bisa melihat ada tulisan ini site nah contohnya ini site site kalau kita mengklik site ini kita tidak perlu mendownload pdf-nya jadi kita bisa langsung mendownload hanya referensinya saja pastikan formatnya Mendeley itu support Biptec Revman atau Revlook biasanya saya Revman karena ini formatnya RIS tadi sama dengan saat kita menggunakan tools reference extractor tadi nah dari RIS yang sudah dinoload kita tinggal drag and drop menuju aplikasi Mendeley desktop nanti akan ada ini ya membuat media pembelajaran yang menarik nah di Mendeley tadi nah disini ada membuat media pembelajaran yang menarik oleh Nurseto Tejo jurnalnya apa tahun volume isu sudah ada jadi kita tidak perlu menurut PDF-nya juga bisa sebenarnya kalau ingin merujuk langsung misalkan ini hanya kita membacanya melalui browser kita enggak perlu di download nah seperti ini oh ini asik ada sesuatu yang bisa saya rujuk misalkan bagian apanya itu kita bisa langsung tadi mengklik bagian sitenya aja enggak perlu di download itu adalah cara selanjutnya kalau sudah mengikuti cara-cara tadi harusnya teman-teman di library-nya paling enggak sudah agak banyak sekarang kalau sudah banyak gini buat apa ya buat untuk digunakan nanti saat menulis doc-nya itu adalah cara untuk mengutip jurnal buku dan artikel ini dari konferensi ada tambahan satu lagi tadi teman-teman ingat ya menginstall apa aja yang namanya web importer web importer ini digunakan kalau teman-teman pengen merujuk atau mensitasi sebuah artikel atau tulisannya di halaman website di situs web kalau teman-teman tadi misalkan ada ini logonya Mendeley di sini pastikan ini diklik dulu kemudian nanti harus login dulu kalau sudah login nanti akan ada nama username-nya disini kalau belum nanti suruh sign in dulu kalau sudah sign in ini bisa dipakai caranya gimana kita tinggal membuka atau halaman web apa yang ingin kita rujuk misalkan situs berita CNN kita buka CNN nah misalkan ini tentang apa ini artikel tentang kapal karem terdalam 4 mil di bawah laut pasifik misalkan kita pengen merujuk ini kita bisa caranya bagaimana kita tinggal mengklik Mendeley Web Importer nanti akan secara otomatis terdeteksi nama artikelnya halaman webnya dan ada informasi kapan dia diakses ini bisa kita langsung tambahkan ke My Library caranya tinggal klik add tapi lebih baiknya kita review dulu diklik dulu yang ini yang terdeteksi ini diklik dipastikan datanya lengkap nah disini kebetulan tidak terdeteksi nama autornya kita ini sekalian pas buka halaman webnya disini akan kita bisa melihat artikel ini ditulis oleh Julia Buckley kita tuliskan disini Julia Buckley enter kemudian kita tinggal mengklik add referensinya akan tersimpan di halaman Mendeley desktop kita di aplikasi Mendeley desktop kalau belum tampil bisa diklik yang ini refresh atau sync kalau diklik sync nanti yang terbaru akan tampil bentar memang agak lama karena ini ada sincronisasi antar platform kalau punya banyak nah ini sudah tampil Julian Buckley Julia Buckley tapi tahunnya belum ada kita lengkapi 2022 2022 sudah ini bisa kita gunakan sebagai referensi nanti saat kita menuliskan skripsi atau artikel publikasi terkait dengan kita merujuk halaman web pastikan teman-teman itu merujuk halaman web yang berebutasi dan dapat dipertanggungjawabkan contohnya apa halaman situs berita resmi ini boleh kita rujuk atau misalkan halaman resmi dari suatu organisasi ataupun apa ya badan usaha ataupun produk dan lain-lain yang penting yang resmi jangan misalkan mengutip blog yang dituliskan orang karena karena apa bisa jadi mereka ngarang nulisnya tidak bisa dipertanggungjawabkan walaupun ada kalau teman-teman nanti misalkan mencari sebuah artikel kebetulan itu ditujukan ke halaman blog kalau blognya bagus biasanya penulis blognya akan mencantumkan sumbernya nah sumbernya itulah yang harus kita buka dibuka webnya itulah yang harus kita rujuk di situ jangan blognya tadi tapi adalah halaman yang dirujuk oleh blog tersebut jadi halaman aslinya tinggal kita klik Mendeley Web Importer tadi kemudian akan secara otomatis terdeteksi referensi daftar referensi yang bisa ditambahkan ke library tadi sudah saya contohkan ini langsung ditambahkan ke library saya coba gantian mas Rian lagi menambahkan sebuah artikel berita di Mendeley desktopnya bisa gak di berita ya coba situs berita BBC boleh apa-apa Republika juga boleh nasional ya pilih salah satu berita coba lagi ya nah kemudian di klik kita nah di double klik dulu nah dipastikan autornya kan gak terdeteksi dia di scroll dulu ini siapa yang menulis ini Ruzi Nurdiansyah ya tahunnya ada gak itu ada 2022 dituliskan bulan Juni tanggal 25 Juni itu bulan keberapa 6 kalau sudah tinggal di klik add to Mendeley kembali ke Mendeley desktopnya kemala library kemudian di klik yang sync ya ditunggu sampai nah sudah ada itu ya 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 coba itu di klik nah sudah ada oke ya kalau gitu sudah berhasil menambahkan sebuah situs berita yang akan kita sitasi nanti saat menuliskan naskah publikasi oke nah jadi tadi kita sudah belajar tiga cara teman-teman saya gantian lagi yang share screen ya yang lain gimana sudah bisa juga ya insyaallah pak ya gampang pada dasarnya Mendeley itu adalah software yang bagus nah kalau dari sisi informatika ya karena saya kan orang informatika software yang bagus itu sifatnya adalah self explanatory self itu dirinya sendiri explanatory itu menjelaskan bisa menjelaskan dirinya sendiri contohnya gimana kita tinggal download install harusnya secara otomatis bisa pakai sendiri karena sudah lengkap disini petunjuk ada text-textnya jelas menambahkan entry manual malah kan jelas berarti kita harus ngetik dan lain-lain disini saya sebenarnya hanya membimbing aja jadi itulah beberapa cara ya yang kita dapat kita gunakan untuk mengisi library kita atau mempopulate library Mendeley kita kalau teman-teman semuanya sudah mengisi pasti kan ada beberapa ini bisa dilihat disini ada yang ada ikonnya ini pdf di bawah ini ada yang enggak kalau yang ada ikonnya pdf berarti filenya bisa kita buka karena kita tadi dari hasil track and drop kalau yang dari web seperti tadi Julia Buckley ini tadi yang artikel CNN disini kan enggak ada pdf dan memang karena dia tidak berasal dari pdf yang ada pdf kita bisa double click nanti akan dibukakan artikelnya di jendela Mendeley desktop juga Mendeley ini juga terdapat fitur yang namanya Mendeley pdf reader dan pdf tools ada highlight ini akan memudahkan kita saat nanti mengerjakan skripsi teman-teman karena apa kita tinggal buka aja oh artikelnya kayak gini mana sih yang saya citasi itu bisa di block disini misalkan highlight oh ini oke kemudian mana lagi oh ini yang penting kita bisa tandai disini kalau perlu note bisa kita kasih note misalkan disini ini loh yang harus diapa misalkan seperti itu nanti akan memudahkan teman saat mereview citasinya lagi apakah sudah benar apakah sudah saya tuliskan di naskah dan ini itu bisa disimpan tinggal export pdf with annotation nanti tulisan-tulisannya yang kita tambahkan termasuk text block ini akan disimpan bisa jadi ini sangat membantu walaupun tidak disimpan sebenarnya selama dia masih ada di library ini tidak akan hilang tulisan-tulisannya kalau kita close ya kita buka lagi masih ada jadi dapat digunakan untuk membantu mereview artikel-artikel yang sudah ada di library kita namun kalau artikelnya tadi misalkan dari hasil ekstraksi referensi dari dokumen yang lain biasanya tidak ada pdf-nya berarti kita mau enggak mau kalau misalkan ingin melihat artikel aslinya harus dicari misalkan berdasarkan judulnya kita copy saja ke browser ke google nanti akan diarahkan ke halaman ini kita tinggal baca kalau mau di download ya tinggal di download aja kalau enggak mau download dibaca via web kan bisa jadi seperti itu sudah terdapat beberapa daftar referensi di mendilainya masing-masing ada yang masih kosong kalau masih kosong silahkan menambahkan paling enggak tadi bisa manual atau drag and drop karena apa kita habis ini akan praktek gimana cara menggunakannya di MS Word sudah semua ada yang belum saya cek mbak Fatima ada atau mbak Alisa Rahman AR sudah 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 semua ya pasti harus sudah ada nah kalau sudah di library kita ini sudah ada data-data yang siap kita gunakan di body of text kita oke sudah ya mbak Fatima ya kita tinggal buka MS Word aja tadi kan kita sudah menginstall ini sekali lagi saya ingatkan MS Word plug-in kita harus pasang dulu kalau sudah terpasang di MS Word nya nanti akan muncul ini teman-teman silahkan buka MS Word dan buka bagian tab references kalau kita klik nanti akan ada bagian Mendeley site-o-matic kayak gini disini kita akan memanfaatkan bagian tools ini untuk menuliskan citasi dan nanti daftar pustaka bisa dilihat disini ada bagian yang tulisannya itu style kalau kita klik stylenya ada banyak kalau kita klik more style lebih banyak lagi secara umum jurnal ataupun artikel ilmiah ataupun secara khususnya skripsi naskah skripsi itu format atau style yang digunakan untuk menuliskan citasi adalah ini American Psychological Association 7th Edition APA apa jadi pastikan defaultnya adalah ini yang digunakan apa versi lain apa tidak dipakai dipakai sebabnya tergantung daripada teman-teman nanti submit jurnalnya kemana mau daftar seminar ikut seminar apa kalau teman-teman misalkan mendaftar suatu jurnal atau seminar biasanya kita suruh menuliskan artikelnya berdasarkan format format penulisan artikel biasanya dikasih template kita kita tinggal lihat template seperti apa disini saya contohkan ada dua template artikel template penulisan artikel satunya jurnal language education disini kita bisa melihat suruh menuliskannya dalam format apa kebetulan jurnalnya ini disuruh menuliskannya dalam style apa 7 style berarti nanti kita harus men-style di style ini adalah pilih apa 7 edition berbeda misalkan kalau teman-teman ada satu artikel yang dia itu misalkan ini contohnya ini adalah artikel IEEE nah ini dia penulisannya beda lihat ini style nya kan kayak gini satu dua tiga penulisan referensinya ini pakai ini satu dua tiga karena ini adalah format style IEEE disini juga ada lihat ini IEEE jadi pastikan dulu style nya betul misalkan teman-teman mau submit jurnal sinta satu pastikan ada template nya dibaca suruh dalam format apa biasanya kemungkinan besar dalam format apa 7 edition kalau style nya sudah benar kita bisa langsung menuliskan citasinya caranya gimana caranya beginilah teman-teman tinggal menuliskan kata-kata misalkan gini tadi kan saya sudah menginputkan referensi tentang perawatan kucing masih ingat ya saya tadi input manual misalkan saya menuliskan kata-kata perawatan kucing spesies angora sebetulnya sangatlah mudah kemudian ini saya kasih rujukan caranya gini kita tinggal edit citation kemudian mengetikan boleh berdasarkan judul autor atau tahun tadi kan tentang kucing kucing artikel yang telah saya inputkan tadi di mandalay reserve tinggal kita klik kalau disini kebetulan hanya satu yang kita rujuk harus cuma satu ini saja langsung klik ok sudah muncul perawatan kucing spesies angora sepertinya sangat mudah hadisa fabriansah 2021 nah ini kadang membingungkan membingungkannya apa kalau artikel kita sangat banyak kita kan gak apal autornya siapa kemudian judulnya apa ya tadi mungkin kan mirip-mirip misalkan apa pendidikan bahasa inggris ada banyak nanti munculnya biar gak bingung bisa kini kita bisa langsung mengklik ini go to mendeley saat edit citation tadi go to mendeley akan dibukakan mendeley desktop kita disini kita bisa memilih artikelnya disini kan lebih jelas judulnya apa kalau ada pdf bisa dibuka oh ternyata ini yang saya rujuk caranya gimana tinggal jurnalnya itu atau artikelnya dipilih kemudian pilih bentar tadi tentang kucing harusnya ini pilih site disini ada menu site di atas kita tinggal klik jurnalnya atau klik daftar referensi yang kita gunakan kemudian pilih site sama hasilnya akan muncul citasi dari kata-kata ini tadi misalkan kita mensitasi itu boleh menyebutkan lebih dari sumber misalkan ini oh ternyata hal ini itu dibahas di banyak sumber atau dikemukakan di banyak sumber kita bisa memilih lebih dari satu citasi misalkan kalau secara manual bisa langsung klik ini kan ada titik komanya kita bisa langsung menambahkan lagi klik kebetulan sama ini kemudian Adisa tadi misalkan ada tiga rujukan yang kita gunakan bisa boleh Adisa koma titik koma siapa titik koma siapa ini boleh nah lebih mudahnya sama kita bisa menginputkan lebih dari satu citasi dengan cara membuka Mendeley desktop tinggal klik go to Mendeley disini lebih jelas judulnya kelihatan nama autornya kelihatan dan lain-lain ini bisa kita caranya gini kita tekan kontrol di keyboard kita kontrolnya ditahan kemudian dipilih artikel mana saja yang kita rujuk misalkan ada tiga ini ini dan ini misalkan kalau sudah sudah benar kita tinggal klik site ini klik nanti akan muncul tiga daftar citasinya disini gampang ya coba praktek sekarang coba dulu mas Rian lagi ini semester 4 malah lebih bisa duluan lebih bagus iya bapak sekedar screen nyeteng kalau coba coba ketikan kata-kata tes tes itu aja enggak apa-apa terserah berita tergini ya oke ini ya kalau enggak apal kan klik aja goto mendili mana yang dirujuk misalkan yang atas tadi ya kemudian klik site nah bentar nah muncul kan ya sudah nanti sudah bisa pakai mendili oke ya titik kemudian kata lainnya apa-apa apa apa dikasih rujukan lagi betul mendili coba sekarang lebih dari satu nah itu dua kemudian site nah langsung menulis dua kan oke sudah benar yang lain gimana sudah bisa ya sangat gampang pastikan yang penting itu style-nya benar apa 7 apa 7 edition oke sekarang gantian saya yang saya sedikit lagi yang lain gimana sudah bisa siapa tadi yang sedang ambil skripsi mbak mbak nita ini gimana sudah siska tadi ya ya pak kenapa mana sudah bisa bisa tapi saya ini lagi ikut zoom lewat handphone gak di hp tapi mengikuti kok ya tapi mengikuti ya yaudah yang lain saya harapkan bisa nah itulah caranya kita merujuk sebuah artikel di main body of text kita sebenarnya dalam penulisan apa ya citasi ini normalnya seperti ini di akhir kata misalkan kita tinggal nyebutkan aja pendidikan adalah apa misalkan pendidikan ideal adalah pendidikan yang mampu bla 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 nah kemudian belakangnya dikasih citasi misalkan random aja ini ini biasanya gini tapi kita juga boleh menuliskannya di depan juga boleh caranya gimana ya tinggal dibalik aja insert citation dulu ini langsung mengungkapkan bahwa pendidikan itu adalah bla 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 gini sebenarnya juga boleh cukup satu tapi jadi kalau kita merujuk sebuah artikel kita menyebutkannya lebih dari satu itu sebenarnya tidak perlu karena apa dengan menyebutkan sekali aja kita sudah memberi kredit dari orang yang artikelnya kita rujuk tadi tidak perlu misalkan ini kemudian di belakangnya dikasih lagi di tengah dikasih lagi itu sekali aja cukup jadi boleh tergantung kata-katanya tapi biasanya biasanya itu wajarnya adalah di belakang kalau di depan dirasa kata-katanya lebih enak misalkan gini kemudian titik sementara siapa misalnya ini menyebutkan bahwa titik ini sebenarnya juga boleh yang penting formanya sudah sesuai dengan apa ini apa 7 edition ini kalau teman-teman misalkan kita sudah menuliskan format apa tapi ternyata kita ingin mensubmit ini ke jurnal lain misalkan karena deadline jurnalnya terlewat tidak sengaja lupa lihat deadline ternyata menggunakan style lain bisa langsung dirubah caranya gimana tinggal ke bagian references kita pilih style-nya style-nya yang lain misalkan ini kita ganti style IEEE otomatis berubah jadi style IEEE kita mau kembalikan ke apa lagi bisa kembali ke format apa lagi jadi seperti itu kemudian satu lagi yang perlu kita bahas tadi kan kita sebenarnya membahas dua hal citation dan reference dimana citation itu adalah menyebutkan sumber dari sebuah pemikiran orang lain di main body of text di main text sementara reference itu adalah daftar sumber yang digunakan di main text caranya gimana jadi kita bisa langsung secara otomatis pakai Mendeley ini membikin yang namanya apa daftar pustaka misalkan ini adalah text kita sudah terdapat beberapa citasi menggunakan Mendeley kalau kita membuat daftar pustaka tinggal di bagian references ini kita klik kemudian kita pilih yang ini insert bibliography kalau kita klik secara otomatis akan dibuat daftar pustaka semua citasi yang telah kita gunakan di atas dan dia sifatnya sudah alfabetical sudah urut dari A P dulu S baru W tidak perlu kita edit edit lagi sudah sesuai format apa daftar pustaka yang kita buat pakai Mendeley ini sifatnya dinamis maksudnya seperti apa coba disini ada citasi tentang cara merawat kucing yang saya sebutkan di paragraf satu tadi di kalimat misalkan suatu saat ternyata kita tidak jadi mensitasi kita delete di daftar pustaka secara otomatis kalau kita nanti refresh akan hilang bentar biasanya agak ngelag ada refresh secara manual biasanya secara otomatis akan merefresh tapi kalau tidak berubah kita refresh manual nanti akan hilang di daftar pustakannya saya ingat saya aplikasinya Mendeley ini akan merefresh secara otomatis setiap berapa menit tidak kita refresh pun sebenarnya daftar pustakannya akan berubah tapi kalau terlalu lama bisa di klik refresh misalkan ternyata kita jadi mencitasi dituliskan lagi tinggal kita refresh lagi nanti di daftar pustaka akan muncul lagi seperti itu caranya membikin daftar pustaka coba sekarang mas Rian lagi mau silahkan membikin daftar pustaka tadi kan sudah menuliskan misalkan di bagian bawah di situ saja tidak apa-apa daftar pustaka nanti references klik insert bibliotek gampang gampang banget harusnya bisa tidak saya jelaskan harusnya juga bisa nah itulah dua fungsi utama nah daftar pustaka sekali lagi dia sifatnya dinamis mengikuti citasi yang digunakan dalam dokumen tersebut kalau ada perubahan misalkan dihapus atau coba kamu tambahkan atau kamu hapus deh nanti daftar pustakanya juga akan hilang sudah kamu hapus ini refresh karena tidak ada hilangkan di atasnya lagi mungkin nge-like aja harusnya hilang jadi seperti itu kalau misalkan nanti di library main delay ada perubahannya misalkan kita saat sudah gini coba saya gantian share lagi jadi semua yang kita inputkan sifatnya dinamis sesuai dengan library misalkan ini ternyata saat saya sudah menuliskan naskah skripsi saya ternyata saya menuliskan nama autornya salah misalkan ini harusnya Rian Rizky siapa kita hapus bisa Rian siapa Fadilah katakanlah seperti itu kita tinggal rubah di sini nanti di bagian ini kalau kita refresh itu nanti akan mengikuti jadi Fadilah yang di daftar pustaka juga jadi Fadilah jadi tiga hal ini citasi reference dan library dari Mendeley ini dia sifatnya dinamis saling mengikuti satu sama lain jadi tidak perlu misalkan ternyata citasinya salah kemarin namanya tidak perlu kita hapus dari MS Word kemudian di klik insert citation lagi tidak perlu kita tinggal refresh saja akan secara otomatis mengikuti library nah itu gampang ya berarti nah terkait dengan ini kalau teman-teman sudah mensitasi dan menuliskan daftar pustaka selanjutnya biasanya teman-teman kalau membuat jurnal artikel jurnal akan disubmit biasanya sebelum disubmit juga biasanya akan diuji tingkat similarity pakai software turnitin atau misalkan pakai software yang lain ada trik salah satu lagi yang perlu teman-teman ketahui di Mendeley kalau kita langsung ini kita save misalkan save sebagai doc ini semua kalau kita save dalam posisi dikasih citasi sama reference sama Mendeley kalau dibuka ini juga masih ada kalau diklik masih bisa ini kalau misalkan kita edit masih bisa edit citation kalau seperti ini kita langsung unggah ke situs-situs seperti turnitin ini akan meningkatkan yang namanya persentase similarity karena karena apa saat kita menggunakan Mendeley sebenarnya ada bagian dari teks yang tidak terlihat oleh kita yang digunakan oleh aplikasi Mendeley itu untuk mengidentifikasi citasinya ini kita tidak bisa lihat tapi softwarenya bisa lihat dan itu tersimpan sekalian bersama file doc agar terhindar dari penambahan similarity jika ingin diujikan kita harus mengekspor dulu jadi di bagian references dokumen kita ini kita pilih export as pilih yang without Mendeley fields misalkan article plain sama di desktop kalau kita simpan tanpa Mendeley fields kalau kita buka ini dia sudah permanen tidak bisa di edit lagi daftar pustaka juga tidak bisa di klik sudah statis tidak dinamis lagi inilah file inilah yang harus kita unggah misalkan kalau mengunggah jurnal ataupun mengunggah ke situs-situs pengujian similarity seperti turnitin karena saya sudah memastikan juga bahwa ada pengaruhnya kalau walaupun pengaruhnya itu sedikit kurang atau paling mentok itu kurang dari 1% tapi sebaiknya teman-teman saat mau menguji turnitin itu di export dulu sekali lagi di bagian references export as without Mendeley fields nanti akan menghasilkan file yang dalam tanda kutip lebih permanen tidak dilengkapi bagian-bagian yang bisa dibaca oleh aplikasi Mendeley tadi jadi seperti itu ya itu dimanfaatkan agar nanti saat pengujian turnitin hasilnya lebih maksimal walaupun saya sudah memastikan itu juga sebenarnya tidak terlalu banyak kurang dari 1% tapi ada berbeda kemarin saya nyoba file yang dengan fields Mendeley itu dia similar selisih 3 situs daripada file yang tanpa Mendeley field jadi tetap berpengaruh itulah fungsi dari export as selain satu fungsi lagi tadi ada undo sama sama kayak ctrl z paham ya cara menggunakannya nah kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ketahui lagi sebelumnya apakah ada yang ditanyakan ini saya sampai jam berapa jam 3 kurang bentar lagi sudah paham semua ya Mbak Siska jelas nah sebenarnya ada beberapa trik lagi yang perlu saya sampaikan tadi kan kita di awal sudah membahas ya teman-teman kenapa kok kita memakai yang versi agak lama Mendeley desktop tidak memakai yang Mendeley reference manager sekarang saya tunjukkan saya akan membagikan layar saya lagi nah disini saya sebenarnya juga sudah menginsal ini adalah aplikasi Mendeley reference manager yang lebih dalam tanda kutip baru bisa dilihat tampilannya lebih simple fungsi-fungsinya lebih sedikit kalau kita melihat disini file sedikit sementara kalau kita buka Mendeley desktop teman-teman bisa melihat ada fitur-fitur tambahan seperti ini check for duplicate ini gunanya untuk mendeteksi jika di library kita itu ada entry yang sama tapi lebih dari satu itu bisa pakai ini check for duplicate nah kebetulan disini tidak ada dokumen yang sama kalau misalkan disini kita mempunyai dua dokumen yang sama nanti akan terdeteksi duplikasi kita bisa rapikan itu fungsi yang ada di Mendeley desktop tapi tidak ada di Mendeley reference manager ada lagi yang lebih penting kalau kita melihat disini option kita bisa menggunakan fitur yang namanya file organizer tadi kan teman-teman menambahkan file bisa track and drop track and drop kesini filenya dari folder mana saja bisa jadi berbeda-beda ada yang dari folder download ada yang dari flash disk ada yang dari mana Mendeley desktop itu mempunyai fitur file organizer kalau kita memilih ini organize my file menentukan folder mana yang akan kita pakai kemudian dipilih ini rename document file berdasarkan misalkan autor tahun nama semua dokumen yang kita drag and drop tadi akan di copy ke folder yang digunakan yang dipilih tadi kemudian di rename menjadi format namanya yang telah kita tentukan di bawah nanti kira-kira jadinya itu kayak gini sebentar saya tunjukkan dokumen Mendeley nah kayak gini tadi kan berdasarkan nama tahun dan nama judul artikel ini akan memudahkan kita mengorganisir sumber yang kita gunakan dalam penulisan skripsi kalau mau nyari lagi enggak susah karena sudah tertata dalam satu folder saja kalau kita menginstall Mendeley reference manager tidak ada fitur ini jadi itulah kenapa saya sarankan pakai Mendeley desktop lebih banyak fiturnya ini kalau kita bukakan lebih gampang terorganisir satu folder saja kalau teman-teman biasanya folder skripsi itu saja referensi skripsi selain di Mendeley itu juga bisa kita kategorikan file-file yang ada di library ini dalam folder-folder kita bisa create folder misalkan di sini skripsi file-file yang kita gunakan tadi misalkan apa-apa kita bisa tambahkan ke folder-nya skripsi ini tadi tinggal di track and drop misalkan file ini yang buat skripsi saya di block saja di track and drop ke folder skripsi agar memudahkan kalau teman-teman punya banyak sumber referensi daftar referensi mana yang punya mana itu susah nanti kalau tidak di organisasi nah itulah mungkin sudah ada yang anggap tadi ya karena jam-jam bubuk ini memang ya itulah mungkin beberapa yang dapat kita lakukan dengan tools Mendeley desktop dan ini saya harapkan teman-teman nanti menggunakan ini untuk mengerjakan skripsinya ataupun nanti saat menuliskan artikel luaran skripsi yang berbasis jurnal dan lain-lain karena itu akan membantu teman-teman untuk lulus lebih cepat jadi demikian sebelum saya tutup apakah ada yang ditanyakan saya izin bertanya ya silahkan kalau dalam penggunaan Mendeley apakah ada pembatasan apabila nanti itu dipakai untuk mungkin artikel atau jurnal yang dilakukan di saat perlombaan atau mungkin diajukan ke level-level nasional gitu Pak tidak ada tidak ada pembatasan kenapa jadi Mendeley desktop ini kita kasih artikel apa saja boleh sebanyak apapun bisa dia library-nya bisa dia itu gratis tapi sebenarnya dia ada versi premium-nya berbayar bedanya apa versi Mendeley premium itu dia dapat menyimpan daftar referensi yang lebih banyak lagi karena ini sebenarnya storage-nya dibatasi walaupun mungkin kalau kita gratis bisa menyimpan sampai saya ingat saya sampai 10.000 artikel yang mungkin bagi orang yang sudah profesor itu mungkin perlu berlangganan itu tadi karena dia mungkin sudah merujuk sangat banyak artikel yang lain gimana sudah cukup ya saya juga ngantuk ini sebenarnya tapi kalau saya anggap jadi tidak sopan nanti kalau gitu saya rasa cukup jadi itulah beberapa ilmu yang dapat teman-teman gunakan semoga bermanfaat jika teman-teman ingin mendapatkan bantuan tentang penggunaan Mendeley dan lain-lain atau dalam aplikasi IT yang lain sebenarnya boleh datang ke pro di PTI minta bantuan ke dosen boleh tidak ada yang melarang tadi teman-teman juga sudah saya berikan kontak saya sewaktu-waktu menghubungi saya boleh jika saya sempat saya akan membalas itu ya kalau gitu saya rasa cukup jika ada salah kata dari saya saya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak atas materi yang sudah disampaikan Alhamdulillah banget untuk ilmunya itu sangat bermanfaat bagi kami kami dan insyaallah dapat diaplikasikan dan diterapkan di kemudian hari untuk sesi selanjutnya Bapak ada sesi foto bersama dokumentasi untuk para peserta dapat mengaktifkan kamera sebagai bukti dokumentasi dimulai dari slide pertama saya hitung 1 2 3 3 oke kameranya diaktifkan kelihatan ini dikira bot nanti bisa diaktifkan kameranya dulu ya diaktifkan aja kami ulangi dari slide yang pertama 1 2 3 oke next slide 1 2 3 oke terima kasih pada Bapak Rian yang telah memberikan materi dan teman-teman yang telah hadir tak terasa sudah pada di penghujung acara mari kita tutup acara pelatihan kali ini dengan membaca antara bersama-sama Alhamdulillah Alhamdulillah Semoga ilmu dapat diterapkan di kemudian hari dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat diaplikasikan untuk kebutuhan Mendeley dan penulisan artikel luar skripsi saya Rian selaku MC dan moderator hari ini pamit urut diri kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rian yang telah memberikan materi dan berkenan meluangkan waktu siangnya sama-sama kemudian kepada teman-teman semuanya yang telah bergabung dan mencari ilmu dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata yang pernah berkenan di hati teman-teman bila hitafiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya insinilaf ya iya pak terima kasih terima kasih banyak terima kasih terima kasih